selamat menikmati marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hikam karangan Imam Ibn Atta'ila As-Sakandari kali ini kita sudah sampai pada hikmah nomor 97 pada hikmah nomor 97 ini Imam Ibn Atta'ila As-Sakandari menuliskan lipatan yang sesungguhnya ialah terlipatnya jarak dunia darimu sehingga kamu melihat akhirat lebih dekat kepadamu daripada kirimu at-tayul al-haqiki antutwa masyafat dunia angka at-tatarul akhirat akroba ilaika minka bau muslimin rahimahumullah dalam kehidupan sehari-hari apalagi dalam kehidupan seorang sufi atau waliullah atau para pendekar gitu ya kita sering mendengar ada istilah ajian melipat bumi saepi angin dan lain-lain maksudnya maksudnya bumi yang jaraknya sangat panjang bisa kita lipat sehingga menjadi pendek misalnya kita sekarang sedang ada di Indonesia tiba-tiba celik sedetik kemudian kita sudah bisa melipat bumi berada di Mekah misalnya kemudian kita kecil lagi berada di Mesir misalnya kecil lagi berada di Turki dan terus nah tetapi yang dimaksud dengan karomah melipat bumi itu bukan yang seperti itu itu masih kelasnya kelas bawah lah kalau ya kayak gitu nah apoyu melipat dunia yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa melampaui dunia ini seakan-akan kita itu sudah sangat dekat dengan akhirat maksudnya bagaimana? ya kita mungkin hidup di alam dunia ada sesuatu di depan kita ada sesuatu di samping kita sekarang hari ini besok lusa dan seterusnya ada tetapi kita bisa melampaui semua itu seakan-akan akhirat itu sudah sangat dekat sehingga kemudian ada sebuah dalil yang sangat masur wa'amalli akhirotika ka'anaka kamu tuho dan seakan beri amallah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok nah ketika kita sudah bisa melampaui hal-hal yang sifatnya duniawi ya kemudian seakan-akan kita sudah berhadapan dengan akhirat nah itulah atwayu yang sesungguhnya dimana kita bisa melampaui hal-hal yang sifatnya duniawi dan melihat hal-hal yang sifatnya duniawi sebagai contoh dalam ilustrasi ini contoh yang biasa saja dalam kehidupan sehari-hari misalnya misalnya terkadang kita mengalami satu peristiwa karena sesuatu hal misalnya kita berada di hari Senin tiba-tiba kita melaksanakan sesuatu hal yang seharusnya dilaksanakan di hari Kamis misalnya nah itu kan istilahnya kita melihat berapa hari yang terlewati Senin, Selasa, Rabu nah kita pikiran kita sudah berada di hari Kamis bahkan karena lupa atau sesuatu kita sudah melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan di hari Kamis tetapi kita laksanakan di hari Selasa coba kita baca penjelasannya disini nah disini dijelaskan bahwa apoyu diartikan seperti jalan pintas jadi dengan kata lain jalan pintas ke akhirat yang hakiki itu adalah ketika kita bisa melewati sesuatu hal yang berada di dunia ini saya kenakan tidak ada ada rumah tetapi kita pikirannya tidak terpaku kepada rumah hati kita tidak terpaku kepada rumah tetapi hati kita terpaku pada rumah yang sejati yaitu rumah di akhirat mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like dan subscribe channel ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati